Intro Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Rampos Channel Mengambil tempat di ruang pertemuan kantor lurah Pagar Rampos, Kecamatan Dempo Utara, pengurus Kep Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Pagar Rampos, menggelar pembinaan dan sosialisasi mengenai pola suanak dan remaja, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Berikut liputannya. Selain pembinaan giat PAAR dan UP2K, pada kesempatan itu diadakan juga kegiatan pembinaan hatinya PKK dan pencegahan stunting, sekaligus penilaian tertib administrasi PKK tingkat Kota Pagar Rampos tahun 2021, kepada pengurus TPPKK Kelurahan Pagarwangi yang dibuka secara langsung oleh Ketua TPPKK Kota Pagar Rampos Rahmah Harininur. Ketua TPPKK Pagar Rampos Rahmah Harininur mengatakan, pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan secara keseluruhan, administrasi, serta program ke depannya. Pihaknya melakukan penyesuaian konsolidasi dan sosialisasi pembinaan di Kelurahan Tegurwangi. Mbak Reni berharap, seluruh administrasi mulai dari Kelurahan sampai ke camatan dan ke kota itu sama. Data yang ditarik dari Kelurahan naik ke atas, untuk pelaporan ke provinsi pun sama. Giat ini adalah giat tahunan yang dilaksanakan TPPKK Kota, selain melakukan pembinaan dan sosialisasi di beberapa kelurahan. Tandasnya, Kang Yik Pagar Rampos Channel.